Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penirsa ek tradisi channel dimanapun berada Selamat bertemu kembali bersama kami di ek tradisi misteri Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horror yang dialami seorang fotografer muda Namun sebelum lanjut ke ceritanya seperti biasa kami meminta dukungan kepada pemirsa Dengan cara like share dan subscribe bagi yang belum Agar kami lebih semangat mencari kisah kisah nyata horror yang nyata dan bukan rekayasa Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya Namaku Ari, usiaku 22 tahun Aku tinggal di daerah Ciamis Pekerjaan sampinganku adalah sebagai fotografer amatir Baik itu foto ulang tahun Foto pernikahan dan juga foto pre-wed Dan pada suatu hari aku kedatangan tamu sepasang calon pengantin Sebut saja namanya Yanti dan Iwan Mereka membutuhkan jasaku untuk membuatkan foto pre-wed Lalu kami bertiga berembuk untuk menentukan lokasi pemotretan Dan calon pengantin itu menginginkan lokasi pemotretannya di hutan Yang pemandangannya berbeda dari yang lain Lalu kami bertiga sepakat untuk melakukan pemotretan itu di hutan yang ada di daerahku Dan singkat cerita sampailah di hari yang sudah ditentukan Yaitu hari Kamis jam 2 sore Kami berangkat 5 orang menuju hutan yang tidak terlalu jauh dari kampungku Kami pun berjalan mencari spot yang bagus untuk sesi pemotretan Aku dibantu 2 temanku yaitu Dewi sebagai penata make up Dan Doni sebagai penata gaya Setelah menemukan spot yang bagus Kami semua mempersiapkan segalanya Lalu aku pun siap memilihkan kamera ke kedua calon pengantin tersebut Dengan berbagai pose dan gaya Lalu kami pun berjalan lagi mencari spot yang beda lagi Dan begitulah seterusnya Sampai waktu sudah menunjukkan jam 5 sore Dan entah berapa ratus pose yang sudah aku simpan di memori kameraku Dan tinggal satu kostum terakhir Yaitu kostum gaun putih yang panjang Setelah mendapatkan pemandangan yang cukup bagus Kami pun segera mengatur segalanya Dan aku pun siap membidikan kamera Namun disitulah aku mengalami keanehan Saat aku mengarahkan kamera ke arah kedua calon pengantin tersebut Aku sangat heran Karena aku melihat wajah Yanti si calon pengantin tersebut Wajahnya berubah seperti nenek-nenek Yang sedang mengunyah sirih dengan bibir merah Karena air sirih Karena kaget aku langsung melihat ke arah Yanti Tapi anehnya wajah Yanti tidak seperti yang dilihat di kamera Dan aku pun kembali membidikan kamera Dan lagi-lagi wajah Yanti seperti nenek-nenek tadi Aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak Sambil mengajak semuanya berdoa Tanpa memberitahukan apa yang aku alami Karena takutnya akan membuat mereka ketakutan Setelah berhenti sejenak Aku pun kembali meneruskan pemotretan Setelah siap aku pun mengarahkan kameraku Dan kali ini pemotretan berjalan normal Entah berapa pulau gaya yang sudah aku dapat di sesi terakhir itu Dan di jepretan terakhir saat aku siap memilikan kamera ke arah calon kedua pengantin itu Tiba-tiba Di belakang mereka aku melihat nenek-nenek berambut putih Dan mengenakan baju berwarna abu-abu kehitaman Sedang berdiri Aku pun segera menoleh ke arah kedua calon pengantin tersebut Namun si nenek itu sudah tidak ada Dan aku pun meneruskan pemotretan terakhir Hari sudah mulai gelap Kami pun bergegas untuk pulang karena takut kemalaman di hutan Singkat cerita malam pun tiba Sepulangnya dari hutan aku tidur dan bangun sekitar jam 11 malam Seperti biasa Sebelum mengedit hasil pemotretan tadi Aku masak mie instan karena perut terasa lapar karena belum makan Selesai makan mie instan aku pun masuk ke kamar untuk memulai mengedit foto Dan tepat jam 12 malam Awalnya samar-samar aku mendengar orang yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi Awalnya aku tidak menggubris Tapi lama-kelamaan suara orang menyapu itu semakin terdengar jelas Aku pun beranjak ke arah jendela Untuk mendengarkan suara orang menyapu tersebut Dan ternyata suara orang menyapu itu dari halaman rumahku Suara itu terus mengeliling rumahku Dan tiba-tiba pintu kamarku diketuk ibuku Dan ternyata Ibu-ibuku pun mendengar suara orang menyapu tersebut Saat itu bulu kuduku merinding Padahal aku tiap pagi mendengar ibuku menyapu di halaman rumah Tapi kalau tengah malam mendengar suara orang menyapu Kedengarannya sangat aneh Dan siapa yang menyapu di halamanku Aku dan ibu saling bertatapan Aku juga melihat roman ibuku seperti ketakutan Dan saat suara orang menyapu kembali ke halaman depan Aku dan ibu memberanikan diri untuk mengintip dari celah gorden Dan alangkah kagetnya Saat aku dan ibu melihat sosok yang menyapu halaman rumahku Adalah sosok nenek-nenek Yang sempat hadir saat pemotretan di hutan siang tadi Sosok nenek-nenek berambut putih dan memakai baju abu-abu kehitaman itu Melayang di atas tanah Dan memegang ilalang yang digunakan menyapu halaman rumahku Tapi anehnya suaranya persis Suara orang menyapu yang menggunakan sapu lidi Dan si nenek itu tersenyum Yang sangat menyeramkan Sambil melihat ke arah aku dan ibu Lalu si nenek itu melayang Dan lalu menghilang Aku dan ibu sangat sok melihat penampakan itu Lalu ibu berkata Mungkin saat aku ke hutan untuk melakukan pemotretan Aku tidak izin atau salam ke penghuni hutan tersebut Walauhu alam Setelah kejadian itu aku menolak Jika ada yang mengajakku pemotretan di hutan Atau di tempat-tempat angker Nah Itulah pemirsa Kisah nyata yang dialami Ari Selama dirinya menjadi seorang fotografer Pemirsa Terima kasih Buat yang sudah mendengarkan kisah nyata ini Dan sampai ketemu di kisah nyata berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!